disini sudah selesai sebuah masalah namun lupa masalahnya memangnya selalu ada masalahnya semuanya disemui solution iya betul selanjutnya kayak gini coba-coba pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pukulan disebut A-T-S-B-S-O-A-C-B-T-S-O-A-D-N-A-S-K-E-Instrumen karena kita sedang membahas tes, ya sebenarnya jawabannya tes jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana, baik itu pengukuran kualitatif maupun kualitatif, sejauh mana kemampuan dalam memahami materi yang telah kita berikan itu yang sebut dengan tes nah umumnya tes itu dibagi dua ada yang bagi dua dulu lah ada tes objektif objektif nanti ada tes non-objektif umumnya yang kita pakai gitu ini objektif objektif disini contohnya pilihan ganda soalnya non-objektif contohnya soal urayan nih contoh sederhananya ya dan urayan pun sebetulnya ada dua ada urayan yang sifatnya objektif juga ada yang non-objektif gitu kawan-kawan ya sejak sederhananya gini non-objektif gitu oke itu terkait dengan tes ada tes objektif sama non-objektif nanti formatif sama formatif masuk kemana oke kita bahas di pertemuan berikutnya ya oke lanjut soal nomor dua disini sudah hasilkan sebuah masalah namun apa masalahnya selalu ada masalahnya semuanya jadi my push solution biar apa iya betul biar sudah hasil gitu kan kan soalnya kayak gini nih berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang bagus adalah kecuali kecuali yang dia kan kecuali A menyusun spesifikasi ke tes B menulis tes C menolak A tes D melakukan uji coba tes E menentukan tujuan tes yang mana nih oke kawan-kawan dalam membuat tes dalam menyusun tes gitu ya ada langkah yang harus kita tempuh jadi tes itu dibuat tidak sembarangan gitu ya jadi ada ada beberapa langkah yang harus kita tempuh satu sebelum tes itu dibuat kita harus menyusun spesifikasi tes menyusun spesifikasi tes yang ini nih bisa diterima capek nah jadi sebelum kita membuat tes itu kita harus menyusun spesifikasi tesnya spesifikasi tes untuk apa spesifikasi tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lama kebas nah baru setelah disusun spesifikasi tesnya kita tentukan kita buat langsung menulis tes buat tes jadi enggak langsung langsung buat soal kayak makanya sekarang nih buat soal ini telah dulu disusun dulu spesifikasinya gitu baru ditulis setelah ditulis diterah dulu jadi sebelum diberikan langsung diberikan jadi nggak langsung nggak bikin soal kemudian berikan kepada peserta di nggak gitu kawan-kawannya nggak semudah yang dibayangkan kan ternyata ya makanya atau kepada kawan-kawan kewisir ikan gaya bukannya enggak maksudnya jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta kita kan suka Bagaimana gitu perasaannya ya karena ternyata membuat tes itu tidak serta-merta kawan-kawannya jadi disusun dulu spesifikasinya ditulis tesnya kemudian ditelah setelah kita nggak langsung diberikan di uji coba dulu dicoba dulu kalau misalkan kita mau memberikan tesnya di kelas A kita coba kelas B misalkan gitu baru setelah dicoba kita menentukan uji tujuan tesnya apa eh sorry menentukan tujuan nah ini bukan di sini nih ini merongkannya ternyata yang kecuali itu yang ini ya berarti yang lain bener jadi sebetulnya ada sembilan langkah gitu kalau salah dia satu menyusun spesifikasi setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes setelah ditulis kita telah tesnya terlalu di uji coba setelah di uji coba diapain ya kan nanti dapat tuh hasilnya nah yang kelima itu adalah dianalisis ya dianalisis menganalisis menganalisis butir tes menganalisis jadi hasilnya menganalisis butir butir tes ada soal mana saja nih yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh sedikit gitu ya itu bisa dianalisis setelah dianalisis baru kita perbaiki memperbaiki tes jadi nggak langsung dikasih diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata banyak persrediknya nggak bisa jalan berapa persen yang nggak tuntasnya dihadap satu materi yang diberikan atau suatu beberapa soal yang diberikan itu kita perbaiki kawan-kawan kemudian yang ketujuh setelah kita berbaiki kita baru merakit tes tes lagi buat lagi merakit tes lagi buat lagi setelah dirakit tujuh yang ke-8 itu adalah baru melaksanakan tes tuh ternyata kawan-kawannya sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya gitu dan yang ke-9 terakhir itu adalah menafsirkan hasil tes baru setelah dilaksanakan kan kita tahu tuh hasilnya gila-gila masa baru disaktifkan disaksirkan hasil tesnya gitu kan kemudian ya Jadi sebelum kita membuat soal-soal nih semuanya tes kita itu harus menentukan dulu spesifikasi spesifikasi tesnya hitam menyusul spesifikasi tesnya baru menulis tadi tulis di telah dulu mana nih misalkan ada dikit contoh sekecilnya takut ada penulisan tenda ku tanda baca yang salah misalnya kayak koma titik kemudian operasi penjuplahan keperluan kalau dalam matematik gitu kan ya atau kuadratnya harus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya baru kita uji coba di tes itu di kelas tertentu baru itu setelah dicoba dikeanalisis hasilnya sederhana kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki baru merakit selakit baru melaksanakan tuh jadi tidak langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kan dia dan hasilnya dia ditafsirkan jadi kalau begitu itu jawabannya dapatkan yang ditinggalkan yang kuwaco wali itu adalah yang e-begitu kan kawan anzin inap inap jadi mantap jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini kalian ya disusun dulu spesifikasinya ditulis ditelah di uji coba kemudian di analisis diperbaiki dilakit dan dilaksanakan tes lalu ditafsirkan hasilnya gitu next number 3 nah langkah awal dalam pengembangan melalui mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama langkah sebut dapat dilakukan dengan cara blablabla menetapkan menetapkan spesifikasi tes B menulis tc menanggalkan tes B melakukan uji coba tes e mengalami sebut soal nah pertama ya udah kita ada di dulu yang semen di semuanya bus solution berapa iya betul biar segera sih gitu kan aja Oke kawan di sebelumnya sudah maki katakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes jadi tes itu kan tidak diberikan begitu saja kita harus dia menyusun spesifikasinya kemudian atau menyusun atau menatapkan boleh nih kemudian ditulis kecil ditutup di tengah baru dicoba dualisis gitu kan nah sampai diberikan tes dan dianda ditafsir ganasinya nah langkah awal dalam menguatasi itu berarti apa ya tadi menetapkan spesifikasi dulu jadi sini dulu kawan-kawan ya jadi dila ditentukan dulu meletapkan spesifikasi tes menyusun spesifikasi atau biasa dikenal ini silahnya dalam blues blue print test blueprint test kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya itu untuk apa ini biasanya isinya itu urayan yang menunjukkan urayan yang menunjukkan yang menunjukkan soal aja ya Oh capek Indonesia yang menunjukkan keseluruhan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu blue screen tuh diantaranya di dalam menyusun tes ini Oke tulis aja dalam menyusun spesifikasi tes itu spesifikasi tes atau blueprint test itu kita harus disini nah menentukan tujuan itu menentukan tujuan tes tujuan untuk apa misalkan mengukur indikator berapa kade berapa gitu kan setelah ditentukan tujuannya kita menyusun kisih-kisih nah kisih-kisih dari sini menyusun menyusun kisih-kisih kisih 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 tes soal kisih-kisih soal itu kawan-kawan ya jadi ternyata ada di langkah pertama langkah awal gitu adalah menyusun spesifikasi tes jadi menyusun kisih-kisih masuknya ke menyusun spesifikasi spesifikasi tes setelah nah sebelum menyusun kisih-kisih tetap tentukan dulu tujuannya gitu kemudian kita menentukan bentuk tes bentuk tesnya mau apa mau apakah mau pilihan ganda atau mau urayan gitu mau lisan mau wawancara atau gimana gitu ya baru ini menentukan panjang tes panjang tesnya lah mau bagaimana kalau bahasa seharusnya harus paka panjang gitu ya atau mau hot mau laut segitakan maksudnya nah ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal jadi sebelum kita menyusun tes itu sebelum menyusun soal sebelum menyusun kisih-kisih juga kita harus menyusun spesifikasi tes yaitu spesifikasi atau yang bisa dikenal dengan blueprint tes biaya biasanya isinya berat tentang urayan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes apa saja yang sebenarnya Oh tujuannya untuk apa kemudian kita untuk kisih-kisih bentuk tesnya mau bagaimana pilihan ganda atau urayan panjang tesnya mau bagaimana nah hal ini untuk apa untuk memudahkan di fungsinya ini dan untuk memudahkan membuat membuat atau menulis soal karena terkadang kita kan kalau membuat soal itu sulit kita kayak makin membuat soal di sini juga sulit gitu kan dia eh kanya supaya mudah ditutup disusun dulu kisih-kisihnya tujuannya untuk apa ditentukan tujuannya Oh tujuannya supaya misalkan kalau memahami bagaimana instrumen tes gitu dibuat kisih-kisihnya ya betul-betul gimana Oh perian ganda itu panjangnya gimana mau khot ini luar kita maki masih setengah sedang-sedang saja ini ya gitu kan Anson tidak bisa jadi seri mantap kalau mantap next jadi kisih-kisih itu menyusut kisih itu ada di langkah pertama gitu ya yang berikutnya nomor 4 yang terakhir makanya hanya berbagi empat soalnya dulu insya Allah next akan makanya tak buat kaki soalnya lebih khot nah untuk kasus SKB pedagowik langilinya gitu ya berikut menurutkan tujuan penting pemberian tes nah tes itu dicuci tadi kan ada tujuan ya kecuali apa A mengetahui tingkat kemampuan besar didik B mengeluarkan pertumbuhan dan perkembangan besar didik C mengdiagnosis kesulitan belajar pesa didik eh mengetahui hasil pembelajaran yang mana nih jadi ternyata kawan-kawan Oh enggak ada ya Oh ini benar semua yang enggak ada Oh yang yang nyerung ya ini pertama tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan besar didik tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan sedik masuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan sedik sama bisa ya mendiagnosis kesulitan belajar tuh kan di video sebelumnya sudah makibagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar salah satunya melalui tes ini itulah sebabnya tujuan tes adalah mengediagnosis kemampuan sedik kemudian mengetahui hasil pembelajaran tentu itu dong nah berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no no aja biar kecapek pencapaian kurikulum tuh sampai ke kurikulum nantinya kurikulum sekolahnya pencapaian kurikulum gitu yang keenam itu adalah mendorong pesa didik belajar mendorong untuk mendorong persa didik belajar karena kalau nggak ada tes pesa didik malas belajar gitu jangankan ada tes nggak ada tes ada tes kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kan ya SKS makanya steam kebut semalam katanya gitu nah dengan adanya tes itu mendorong pesa didik belajar jadi setidaknya mereka mempersiapkan didik untuk menghadapi pembelajaran tes tes nah dengan demikian memaksa mereka untuk membaca untuk belajar gitu kan kan yang ketujuh adalah mendorong peserta didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik yang lebih baik kenapa karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka otomatis dong dia harus merefleksi dia akan akan merefleksi dirinya sendiri kenapa nilai saya kecil Oh ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas tidak bertanya kepada guru kepada pertanyaan kepada teman dengan adanya tes maka dia akan mendorong akan mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dia akan fokus lagi itu kan luar ya ansin ini jadi seri mantap